asap mengepul dengan semerbak harum khas dari sate kambing yang menggugah selera siang ini warung sangat ramai sekali begitu juga aku yang sedang sibuk di belakang membuat sate dengan tusuk bambu dibantu oleh teman kerja setiap harinya warung sate kambing milik pak kardi ini selalu ramai dan bisa menghabiskan seribu tusuk sate walaupun tempatnya sangat luas tetap saja orang yang berdatangan kadang tidak kebagian tempat makan saat sedang sibuk menata sate tiba-tiba pak kardi datang dan menyuruhku untuk pergi ke rumah mbak Tejo untuk membeli tusuk sate lagi aku tinggal dulu ya man, tolong dilanjut kamu ucapku pada firman setelah itu dengan sepeda motor aku segera pergi ke rumah mbak Tejo yang cukup jauh sekitar 15 menit dari warung sate beberapa menit kemudian akhirnya aku sampai juga di rumahnya aku meletakkan motor di depan halaman rumah yang luas lalu beranjak ke depan teras rumah Joklo khas dulu salamku ucapkan sembari mengetuk pintu rumahnya namun sudah beberapa kali aku mengucapkan salam sambil mengetuk pintu tetap saja tidak ada jawaban dari dalam hampir putus asa aku memilih untuk pergi akan tetapi saat aku menyalakan mesin motor tiba-tiba terdengar suara dari belakang nah dimas, mau kemana? segera aku menoleh ke belakang ternyata mbak Tejo datang membawa singgong yang baru dipanen dari kebunya hayo, masuk dulu akhirnya aku berjalan bersamanya masuk ke dalam rumah terlebih dahulu sambil berbicara tanpa berlama-lama aku langsung mengutarakan niat kedatangan ke rumahnya setelah itu aku diajak mbak Tejo ke makam keramat yang ada di dekat rumahnya mbak Tejo langsung mencarikan bambu di makam itu dan meminta bantuanku untuk menebang bambu dengan sapit yang dibawanya saat sedang menebang bambu druk, getak druk tiba-tiba aku merasakan merinding entah kenapa dan datang angin kencang bersamaan dengan itu sudah cukup terkumpul bambunya aku dan mbak Tejo membawa bambu itu dengan berbuncengan naik motor sesampainya di rumah mbak Tejo dia segera memotong bambu untuk dijadikan tusuk sate aku disuruh untuk membantunya padahal biasanya jika aku datang tusuk bambu pesananya pak kardi sudah siap biasanya pak kardi memesan hingga 7.000 tusuk sate sekaligus untuk waktu satu minggu karena mbak kerjaannya lama dan masih terkumpul 500 tusuk langsung aku bawa saja sisanya akan aku ambil besok singkat cerita setibanya di warung sate ternyata warung sudah tutup tapi pak kardi masih ada di sana aku menjelaskan semuanya dan dia pun mengerti untungnya masih ada sisa bambu dia menyuruhku untuk jaga-jaga saja untuk persediaan stok selanjutnya setelah itu aku pamitan untuk pulang tapi sebelum pulang pak kardi tiba-tiba memberiku sebuah bingkisan aku pun tanpa sungkan langsung menerimanya selesai mandi dan sholat aku meluruskan kaki istirahat sambil makan bingkisan yang diberi pak kardi hari ini sangat elah sekali dapat bingkisan makanan dari siapa mas? tanya istriku oh ini tadi dikasih sama pak kardi jawabku sambil mengunyah makanan yang ada di dalam mulut tumben banget mas memang tidak biasanya pak kardi memberikan aku bingkisan enak seperti ini karena dia terkenal pelit sekali orangnya bahkan kekaryawannya juga sangat perhitungan soal gaji beberapa saat kemudian setelah makan tiba-tiba perutku mules segera aku belanja ke kamar mandi untuk buang air besar rasanya susah sekali untuk mengeluarkan kotorannya tapi entah kenapa tiba-tiba mengeluarkan cairan merah dengan kotoran yang encer bersama dengan itu tubuhku mulai lemas darah seperti mengalir dengan cepat keluar dari dalam kamar mandi istriku cemas karena melihat wajahku yang sangat pucat sekali membuatnya khawatir dan menyuruhku untuk langsung istirahat takutnya kecapean tengah malam tubuhku menggigil kedinginan tidak karuan dengan keringat yang mengalir deras entah kenapa tiba-tiba aku menjadi seperti itu sementara istriku tengah tertidur lelap dan aku tidak membangunkannya seketika tubuhku kaku sekali perut rasa kram aku terus membacakan doa-doa hingga beberapa menit kemudian akhirnya semua rasa sakit dan dingin menghilang seketika kesokan paginya aku tetap berangkat kerja karena kalau tidak berangkat sudah dipastikan gaji akan dibotong sementara gaji tidak seberapa dan kebutuhan untuk keluarga semakin banyak walaupun sakit aku tetap berangkat kamu kenapa tim? sakit? tanya firman iya nih semalam gak enak badan pantesan aja pucat gitu tadinya gak usah berangkat kerja kamu tiba-tiba pak kardi datang sepertinya dia mendengar percakapan aku dengan firman makanya dia tiba-tiba memperbolehkan aku untuk pulang sungguh aneh bagiku karena biasanya dia tidak pernah mengizinkan karyawannya untuk pulang saat sakit tapi entah kenapa aku malah disuruh pulang disitu aku tidak berpikir negatif malah aku berpikir kalau mungkin dia sudah berubah akhirnya aku pun pulang ke rumah jarak warung ke rumahku tidak terlalu jauh sekitar 5 menit saja di perjalanan tiba-tiba pandanganku kabur semua menjadi gelap dan aku terjatuh dari motor untungnya aku tidak kenapa-kenapa hanya luka-luka sedikit saat itu aku dibantu oleh warga setempat yang melihat aku jatuh dan setelahnya aku melanjutkan perjalanan pulang karena dirasa aman sesampainya di rumah aku langsung istirahat seminggu kemudian setelah aku sudah sembuh pak kardi menyuruhku untuk datang lagi ke rumah mbak Tejo mengambil pesanan tusuk bambu yang sudah jadi sesampainya di rumah mbak Tejo pintu terbuka aku pun langsung masuk ke dalam saat itu aku bingung baru pertama kali melihat dia sedang membakar dupa dan beberapa sesajian di sana serta tusuk sate yang sudah jadi diasapkan di atasnya tapi aku kembali lagi ke depan karena takut ketahuan kalau tadi sudah mengintip dan menunggu mbak Tejo keluar saja sesaat kemudian akhirnya mbak Tejo keluar setelah melihat ada sepeda motorku yang terparkir di depan rumahnya enak di mas mau ambil tusuk sate ya ini sudah siap iya mbak makasih banyak ya mbak ini uangnya setelah itu aku langsung bergegas kembali ke warung karena pasti sudah ditunggu apalagi warung sangat ramai sekali sore harinya setelah warung sudah tutup aku diberi sisa sate kambing untuk dibawa pulang tapi yang lain tidak diberi karena memang sisanya cukup sedikit sih istriku di rumah menyambut ke pulanganku dan dia senang karena diberi sate kambing oleh pak kardi aku bergegas mandi dan malamnya kita makan malam bersama saat makan aku tersedak hingga hampir nafasku tercekat susah sekali untuk bernafas dan setelah itu aku pun mimisan darah keluar dari dalam hidungku istriku benar-benar panik aku pun langsung istirahat untuk tidur sehingga cerita suatu hari di warung pak kardi pada malam jumat kliwon kebetulan aku belum pulang karena harus membedaskan pekerjaan yang belum selesai sementara teman-teman pekerja yang lain sudah pulang semua aku melihat pak kardi berjalan mengendap-endap ruangan gudang belakang yang ada di warung dengan membawa nampan berisikan kembang-kembang yang mungkin orang-orang menyebutnya sesajen iya sesajen aku yang penasaran mengikuti dari kejauhan lalu mengintip dari balik pintu kudangnya entah apa yang dibicarakan oleh pak kardi tapi dia seperti sedang ngobrol dengan seseorang di dalam sesaat kemudian aku kembali melanjutkan pekerjaan saat pak kardi hendak keluar pada maghrib aku pamitan pulang kepada pak kardi karena sudah lelah juga bekerja seharian penuh dia pun mengizinkannya saat perjalanan pulang lagi-lagi aku merasakan pusing sekali membuatku sedikit oleng namun akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat hari berikutnya di warung aku sedang buang air tiba-tiba dari alat kelaminku mengeluarkan darah dan rasanya perih sekali aku panik ini gimana caranya untuk menyebuhkannya hari itu semua teman-teman kerja mengatakan kalau wajahku sangat pucat sekali saat sedang kerja melayani pembeli tiba-tiba kedua mataku kunang-kunang dan penglihatanku kabur saat yang bersamaan sadar tak sadar aku melihat di depan pembakaran sate ada sosok tinggi besar berwarna hitam berdiri di samping pembakaran kedua matanya merah menyalah menatapku karena kepalaku juga pusing aku pun pingsan ditambah kaget dengan penampakan itu sumur-mur baru aku lihat penampakan menyeramkan seperti itu saat itu juga semua panik dan langsung membawaku pulang ke rumah diantarkan oleh pak kardi menggunakan mobilnya sudah seminggu ternyata aku seperti orang gila yang sudah marah-marah dan menghancurkan barang yang ada di rumah hingga akhirnya istriku mencarikan orang pintar untuk menyembuhkan aku karena dia kira aku kerasukan pak rohmat datang ke rumah beliau sudah membawa daun bidara dan juga minyak entah apa baunya sangat wangi sekali di rumah sudah ada orang tuaku juga yang memegangi tubuhku karena takutnya memberontak nantinya di dalam kamar pak rohmat mulai membacakan doa-doa dengan mulut yang berkomat kamit sesekali dia menekan sebuah botol kecil pada perutku membuatku menjerit sesaat kemudian sosok yang ada di dalam tubuhku mulai bereaksi dan diajak komunikasi oleh pak rohmat sosok itu mengatakan kalau dia ingin membawaku ke alamnya dengan cara membuatku gila perlahan-lahan dan akan mati bukan tanpa sebab karena aku sudah dijanjikan oleh seseorang untuk menjadikan diriku tumbal demi kepentingan pribadinya tanpa ampun pak rohmat langsung mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhku beliau menyuruh orang tua dan istriku untuk terus berfikir dan sholat bersama suasananya sangat mencekam ditambah dengan keadaan aku yang terus memberontak dan teriak-teriak aku sadar bahwa yang memberontak dan teriak-teriak itu bukan diriku tapi entah di mana jiwaku yang saat itu ditaruh di mana yang bereaksi itu adalah makhluk yang ada di dalam diriku mengungkapkan bahasanya agak susah ini suasana itu membuat semua cemas sesaat kemudian tiba-tiba sosok itu keluar dengan disertai asap yang keluar dari ubun-ubun di kepalaku itu menurut sudut pandang dari pak rohmat lalu pak rohmat mengolesi air daun bidara pada sekujur tubuhku rasanya enteng sekali tubuhku dibandingkan saat seminggu yang lalu setelahnya beliau memberiku air putih yang sudah didoakan dan ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam tubuhku seperti ingin keluar aku pun segera pergi ke WC untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutku pak ini sebenarnya suami saya kenapa pak tanya istriku astagfirullah suamimu ini untungnya selamat dari celah tumbal dari perbuatan jahat seseorang hanya untuk kepentingan pribadinya ucap pak rohmat sambil tersenyum dan prihatin memangnya siapa yang melakukan itu pak tanya aku dengan suara lesu insyaallah nanti kamu akan tahu sendiri orangnya kamu lebih hati-hati saja jangan mudah menerima pemberian orang ya hati-hati apalagi jika sampai pemberian itu sampai kau makan hingga menjadi sel-sel di dalam darahmu itu hati-hati ya setelahnya pak rohmat pun pamitan untuk pulang tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu menyembuhkan aku singkat cerita beberapa hari kemudian aku berangkat ke warung namun katanya pak kardi sakit saat itu juga aku dan karewan lainnya berinisiatif menjenguk rumahnya untuk menjenguk kondisinya sangat mengenaskan sekali wajahnya terlihat tidak bergairah perut yang membuncit tidak seperti biasanya ya pak kardi aku turut prihatin dengan keadaan pak kardi yang juga tidak bisa bicara sama sekali istrinya yang menyampaikan maaf kalau semisal pak kardi banyak salah pada karyawannya hari berikutnya aku diperintah oleh bu kardi datang ke rumah mbah tejo karena memang tusuk sate yang ada di warung sudah habis semenjak pak kardi sakit istrinya yang mengurus warung tusuk sate yang aku bawa dari rumah mbah tejo terasa tidak seperti biasanya mulai dari warna dan baunya aneh tapi aku mencoba tidak terlalu menghiraukannya namun hari ini entah kenapa warung jadi sepi pembeli dan sate kambing yang dibakar juga baunya tidak harum seperti biasanya membuat aku dan yang lain tidak ada aktivitas karena warungnya sepi sekali sementara bu kardi sudah pulang ke rumah harus mengurus pak kardi yang masih tergeletak sakit kesehatan pak kardi semakin memburuk kata istrinya yang surhat kepadaku dia merasa seperti energi hidupnya dihisap perlahan-lahan oleh kekuatan gelap yang dia panggil saat melakukan perjanjian dengan sosok gaib dari perantara mbah tejo istrinya pak kardi mengakui semuanya bahwa mereka telah melakukan perjanjian gaib demi melancarkan kesuksesan usahanya di warung sate ini entah kenapa dia kok berani mengaku kepada saya gitu rumah megahnya menjadi suram dan tak enak ditempati tidak lagi menjadi tempat yang nyaman baginya pada akhirnya pak kardi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mebebaskan dirinya adalah dengan mengakhiri perjanjian dengan mahluk gaib itu dia pun memintaku untuk mencarikan orang yang mengerti untuk melakukan ritual pembersihan namun karena diriku sudah sakit hati karena tanda-tanda yang aku tahu pak kardi adalah yang menyadikan aku tumbal aku pun menghiraukannya dan aku pun tutup mulut rupanya ini yang dimaksud oleh pak rohmat nanti kamu akan tahu sendiri pesugihannya tidaklah membuat dia abadi harus dibayar juga tidak gratis dibayar sangat mahal dia kehilangan segalanya yang pernah dia miliki contohnya kekayaan warung yang laris tempat tinggal yang nyaman kekuasaan dan bahkan kesehatannya yang semakin memburu setelah aku mengetahui semuanya aku pun memutuskan untuk berhenti berhenti bekerja di warung satenya pak kardi walaupun aku sebenarnya bingung mau aku kasih makan apa istriku beberapa hari kemudian aku mendapatkan kabar dari teman kerjaku yang masih ada di warung pak kardi aku tutup mulut tidak mau mencampur urusan mereka dengan cara mengumbar apa yang sudah dilakukan oleh pak kardi yah kata teman-temanku pak kardi meninggal dunia walaupun aku masih sakit hati aku pun bersama teman-temanku menuju ke rumahnya pak kardi untuk bertaksiah bersama dengan karyawan yang lain yang masih ada di warung satenya jenazahnya bahunya itu gak enak banget disertai dengan perngus kambing gitu semua orang yang bertaksiah sampai menutup hidung dan kasak kusuk mereka terdengar di telingaku bahkan katanya mengeluarkan bulu kambing dari dalam mulutnya gitu yang memandikan pak ustad terus membacakan doa-doa supaya jenazahnya dapat dimakamkan dengan layak setelah didoakan oleh pak ustad beberapa menit kemudian bau-bau yang tak sedap itu akhirnya menghilang dan jenazah pak kardi siap di kafani serta disolatkan aku ikut mengantarkan ke peristiratan yang terakhirnya sehari setelah meninggalnya pak kardi tiba-tiba saja warungnya kebakaran dan lenyap semuanya entah kenapa otomatis teman-teman yang masih bekerja di sana jadi menganggur singkatnya pagi ini aku di rumah sedang menetap layar ponsel di depan teras rumah karena tidak ada kegiatan setelah menganggur tiba-tiba orangtuaku datang bersama dengan pak rohmat ke rumah ingin main katanya segera aku mempersilahkan mereka masuk ke dalam tumben di rumah memangnya gak berangkat kerja tanya pak rohmat saya nganggur pak pak rohmat terlihat tersenyum penuh arti mendengar ucapanku membuatku jadi bertanya-tanya lulu kenapa kok malah senyum pak ada yang salah pak tanyaku ya itulah jawaban yang kamu alami selama ini kan katanya maksud bapak yang sudah berbuat jahat sama saya itu pak kardi kan pak bener kan tebakan saya lalu beliau langsung menganggurkan kepala sembari tersenyum tipis penuh kewibawaan astagfirullahaladzim jadi bener kenapa saya pak ya mungkin lebih jelasnya itu singkat jelasnya itu kamu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh iblisnya pak kardi dari weton dan dari segala kriteria yang dibutuhkan untuk tumbal kamu masuk aku benar-benar tidak menyangka kalau aku akan dijadikan tumbal oleh si kardi bangsat itu ya aku berusaha melupakan semua kejadian itu dan mencoba mengikhlaskan semua yang sudah dilakukan pak kardi kepada aku sekarang aku sudah mendapatkan pekerjaan baru lewat pak rohmat yang sudah menawarkan kerja di tempat cuci mobil milik anaknya selesai